Assalamualaikum Wr Wb Kita mulai dengan berdoa Menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing Berdoa, saya persilahkan Saya kira berdoanya cukup Mohon maaf ya Saya buka kelasnya lebih awal Karena nanti kayaknya saya Kalau kita bisa selesai lebih awal Saya mau ke kampus dulu Sembari menunggu ya Rekan-rekan yang belum join Silahkan ya bagi yang sudah join Bisa mengisikan dulu untuk presensinya Kemudian untuk materi hari ini Mungkin ada beberapa ya teman-teman Karena memang ragam contohnya cukup banyak Mungkin kalau teman-teman sudah sempat melihat video tutorial Dari saya ada satu sampai tujuh contoh ya Dalam implementasi ini ya Konsep ini ya Penggunaan makro dan juga VBA-nya Nanti teman-teman bisa testingkan Bagi yang sudah testing nanti seperti biasa ya Saya beri kesempatan untuk mencobakan ya Presentasi di kelas seperti biasa Oke mungkin sebelum kita kesana Kita bahas dulu ya materinya Oh iya mungkin ini Saya tawarkan dulu seperti biasa Untuk tesnya Mau dikerjakan di awal atau di akhir Untuk rekan-rekan kelas A Di mana Di awal Oke kalau di akhir berarti nanti ya Silahkan jangan lupa ya Seperti biasa untuk dikerjakan Kemudian sekarang kita bahas dulu ya materinya ya Nanti untuk teman-teman nanti kalau misalkan seperti biasa ya Saya beri kesempatan untuk presentasi Untuk mencobakan hasilnya Nanti silahkan ya saya beri kesempatan Nah saya izin share screen dulu materinya Oke nanti kalau teman-teman lihat ya Materinya cukup banyak ya Karena memang kita mencoba meng-cover Ragam contohnya teman-teman Terutama ketika diterapkan di dalam Salah satu kasus ya Misalkan membuat form Kemudian membuat button gitu ya Jadi ada beberapa ragam contoh mungkin Jadi terlihat ada banyak ya Ntar ya Materinya juga ada beberapa ya teman-teman ya Saya izin share screen dulu Ini untuk materinya Materinya bahkan ada tiga juga ya Nanti karena memang mencakup beberapa hal Nah ini untuk materinya Nah untuk pertemuan 15 ya Kita akan membahas terkait pengolahan data Dengan makro ya Atau pengenalan terkait dengan aplikasi Makro ya Atau fitur makro di dalam Microsoft Excel Nanti untuk pokok bahasannya Yaitu yang pertama Pengertian dari VBA dan makro Kemudian penggunaan tab developer Semoga enggak terlalu terganggu ya teman-teman ya Suaranya karena memang lagi hujan Apa agak lebat gitu Kemudian memang suaranya agak ini masuk Semoga enggak masuk Saya lanjut dulu ya Untuk yang kedua tadi Penggunaan tab developer Kemudian merekam, menjalankan, menyimpan, dan menghapus makro Kemudian ada keamanan makro Kita bahas dulu ya Secara konseptual Pengertian dari VBA dan makro ya VBA di sini merupakan kepanjangan dari Visual Basic for Application Atau kita singkat dengan VBA VBA di sini merupakan salah satu bahasa pemrograman Yang dikembangkan untuk mengontrol Excel Nah dengan begitu nanti Ketika terjadi ini ya Satu perintah yang sama ya Nanti jika kita buat secara terprogram Maka dengan menggunakan VBA ini Dapat kita lakukan otomatisasi Makro di sini memiliki sifat seperti copy Dengan adanya copy ya Tugas yang dikerjakan nanti Akan dapat kita lakukan lagi ya Diulangi kembali gitu ya Dengan mudah gitu ya Dengan cara makro tadi sifatnya akan merekam ya Suatu tugas atau suatu operasi Sehingga nanti bisa dijalankan berulang Atau dijalankan kembali Makro di sini merupakan otomatisasi Yang dibuat dengan skrip Jadi nanti kalau mungkin teman-teman sudah mencobakan ya Beberapa ragam contoh videonya ya Karena cukup banyak Satu sampai tujuh Nanti mungkin teman-teman juga melihat ya Di sana ada penambahan skrip atau kode Jadi karena memang di teman-teman kan Ini ya dari bidang ilmu ekonomi Jadi memang tidak ada keharusan Untuk mempelajari bagaimana pengkodaannya Jadi nanti untuk pengkodaan Tadi ikuti aja skripnya gitu ya Karena memang tidak ada ini ya Materi khusus yang membahas untuk pemrogramannya Kemudian untuk makro VBE Di sini merupakan salah satu kebutuhan Yang dibutuhkan untuk mengotomati Excel Untuk manfaatnya sendiri Tidak hanya sebatas untuk perhitungan Tetapi nanti bisa ya Untuk melakukan ini ya Katakanlah tadi ya Merikot satu perintah Di mana untuk tugas bisa kita Ini ya jalankan kembali Untuk tugas-tugas yang sifatnya sama Atau berulang Nah untuk pengertian VBE dan makro Di sini untuk makro VBE Memiliki fungsi ya Yang dapat membantu teman-teman Menyelesaikan suatu perkerjaan Yang pertama menciptakan aplikasi Dengan bantuan makro VBE Nanti teman-teman bisa Meng-create ya Menciptakan satu aplikasi baru Jadi sebenarnya tidak masalah teman-teman Bahasa pemrograman pun Kalau teman-teman sudah terbiasa Tidak harus dari istilahnya Punya background komputer gitu ya Harus dari jurusan komputer Enggak harus teman-teman Dan penting teman-teman sudah familiar ya Dengan bahasa dan konsepnya Sebenarnya teman-teman juga bisa gitu ya Untuk mengembangkan satu aplikasinya Kemudian misalkan Ingin mendata penghasilan Kemudian mungkin Mungkin nanti yang sederhana teman-teman Yang ada di contoh itu Untuk membuat salah satu bentuk Form inputan gitu ya Itu bisa Tapi karena kita Untuk contoh Membuat hanya satu ya Inputan nama gitu ya Sebenarnya Kalau dikembangkan Dalam program visual basic Itu bisa teman-teman ya Jadi Kayak form inputan Mungkin teman-teman kenal Melalui kertas gitu ya Itu bisa ya Dengan visual basic diubah ya Jadi seperti inputan yang kita kenal Selain yang mungkin ada versi web Dan juga mobile ya Mungkin teman-teman Kalau di dunia sehari-hari Lebih terbiasa dengan Ini ya Aplikasi gitu Yang sudah ada di mobile gitu Nah dengan bantuan program ini Nanti teman-teman bisa menghasilkan Satu aplikasi baru Yang tersipta Script telah terprogram Dapat terekam dengan baik Kemudian fungsi worksheet Semakin berkembang Rumus formula yang belum ada Di Microsoft Excel Ini bisa ditambahkan ya Dengan bantuan PPA Jadi nanti teman-teman Tidak hanya terpaku Pada rumus formula Yang tersedia di aplikasi Nah katakanlah kemarin Kita sudah belajar ya Ada average Ada mungkin penggunaan if ya Ragam if Kemudian average Sum Dan kawan-kawannya Con dan sebagainya ya Dimana Selain fungsi-fungsi Yang memang sudah bawaan ya Katakanlah dari Excel Teman-teman bisa menambahkan Katakanlah kayak fungsi ini ya Teman-teman ya Perhitungan matematis Luas Volume gitu ya Nanti bisa tuh Dicoba ditambahkan ya Kalau teman-teman yang sudah Mencoba videonya Mungkin juga sudah ada Gambaran ya Seperti apa Kemudian operasi berulang Akan terotomatisasi Ketika kita melakukan Perintah di workbook Yang sedang kita kerjakan Kita dapat melakukan Kegiatan makro ya Dimana dilakukan Untuk merekam perintah Yang sedang kita kerjakan Merekam pun dilakukan Sama Seperti kita merekam ya Teman-teman ya Kita Apa namanya Klik record gitu ya Dengan salah Dengan alat bantu recording Makronya nanti Akan merekam Perintah yang kita jalankan Kemudian Nanti akan ada Stop button-nya ya Untuk Apa namanya Menghentikan ya Proses perekaman Nah kemudian Nanti harapannya Dari perintah yang direkam Tadi bisa di Ulang Untuk Ini ya Sel lain Ataupun untuk Ini ya Bagian yang lain gitu ya Dari suatu data Nah harapannya adalah Untuk penyelesaian tugas Lebih cepat Atau menghemat tenaga Kemudian Ini ya Dapat membuat Perintah khusus Seperti halnya Pengertian yang telah Disebutkan tadi ya Dengan makro VBA Atau program ya Yang telah kita lakukan tadi Yang tersimpan Atau terekam Nah nanti Sama ya Teman-teman ya Tadi bisa membuat Satu Perintah tertentu Dalam artian Mungkin nanti teman-teman Melakukan ini ya Memberikan satu instruksi Tadi ya Kayak Membuat satu funksi Tertentu gitu ya Jadi itu bisa Dilakukan Ataupun nanti Dengan ini ya Kita sudah menjalankan Satu Format tertentu Dimana Format itu Akan kita gunakan Untuk data lainnya Gitu ya Jadi enggak Enggak harus Ini ya Teman-teman Membuat Istilahnya Formating Satu persatu data Gitu Selanjutnya Penggunaan Tab developer ya Sesuai dengan Namanya ya Developer disini Pengembang Dimana nanti Akan ada Ini ya Tambahan tab Teman-teman Di dalam Ini Aplikasi Excelnya Nanti untuk Membantu ya Termasuk untuk Menjalankan Visual Basic for Applicationnya ya Bahasa pemrograman Yang nanti Mempermudah ya Untuk pengelolaan Data di Excel Dimana Nanti Ada Semacam menu Teman-teman Tambahan menu ya Semacam VBA Editor ya Nanti ya Dimana nanti Teman-teman Bisa memunculkannya ya Kalau ini kan Ada opsi Dengan satu shortcut Jadi kombinasi Dari beberapa Tombol ya Yang ada di keyboard Misalkan LTE plus F11 Kemudian Ribbon tab developer Visual Basic ya Kemudian ada Klik kanan mouse ya Kalau saya lebih suka Yang ada di ini teman-teman Menunya ya Nah ini ya Yang kita milih ya Tab developernya aja sih Teman-teman Kalau saya Nggak terlalu suka shortcut Karena nggak terlalu suka menghafal ya Nah ini biasanya terserah teman-teman Kalau yang suka boleh nih Nah nanti Untuk Memunculkan ya Si tab developer tadi Teman-teman bisa nih Menuju ke menu option Kemudian File dulu Maaf File dulu Setelah itu option Nah yang ada tanda merahnya ini ya Perbesar Option Kemudian Paling bawah ya teman-teman ya Yang ini option Selanjutnya nanti ada tab developer Ini pakenya Ini ya teman-teman ya Icon ya Yang ada untuk mengeluarkan ini More comment Bentar Ini Jadi dia Ini ya Dia bukan lewat file Kalau yang ini Ini lewat yang ini ya Apa Kayak drop down pocok kecil ya Untuk ini ya Mau memunculkan menu more comment Nah setelah itu Nanti sebenarnya mau ini teman-teman Memunculkan Excel optionnya Nah Excel option ini Nanti teman-teman merujuk ke ini ya Customize ribbon Customize ribbon Nanti ada dua Semacam ada dua kotak ini ya Menu Nah nanti silakan mengarah yang ini ya Yang kanan Kalau di saya ya Kotak yang kedua Yang ada tulisannya developer Nah developer Bagi yang mungkin belum nyala ya Bisa di checklist dulu Untuk menyalakan Kemudian di klik ok Nah selanjutnya Setelah tadi ya Di checklist Atau diaktifkan ya tadi ya Button Tab Developernya Nanti kita akan mendapatkan Satu tambahan tab ya Namanya developer Nah selanjutnya Nanti di dalam Tab developer Nanti cukup banyak juga Raga menunya Di antaranya ada Design mode ya Nah di mana Design mode ini Tidak akan berfungsi dengan baik ya Apabila Tipe file ya Excel-nya ini Masih Yang kita kenal teman-teman Yang sering kita gunakan Adalah .xls ya .xlsx Maaf Nah kalau yang sekarang Nanti mungkin untuk Mempermudah ya Teman-teman Dalam mengaplikasikan Macro VBA ini Nanti silakan ya Untuk penyimpanan file Bisa langsung saja Ke ini ya Macroenableworkbook .xlsm Nah kemudian Worksheet dalam keadaan Terprotect Jadi kalau bisa nanti Memang Worksheetnya tidak terprotect ya Jadi lebih mudah Untuk ini ya Mengaplikasikan tadi ya Button design mode Nah kemudian Nanti ini adalah Contoh ya Ketika Menyimpan ya Dengan menggunakan Excel Maaf Excel macro enable workbook Jadi nanti teman-teman Bisa merujuk ke Menu save as Di dalam save as Silakan ya Nanti kan ada Window baru save as Dimana nanti silakan ya Kalau saya biasanya Sama teman-teman mahasiswa Bilangin yang nomor 2 Jadi nanti Kalau teman-teman Lihat disini ada Excel macro gitu Ini karena Gambarnya agak pecah ya Gak terlalu terlihat Yang ada tulisannya Excel macro Dimana tulisannya Bukan .xlsx Bukan .xlsx xlsm Yang ini ya Yang seperti ini .xlsm Nah ini adalah Nanti kita akan Melakukan proses ya Mereka menjalankan Menyimpan dan Menghapus macro Ini kebetulan Karena ini ya Teman-teman ya Gambar Screenshot Materi Yang di PPT nya Ini masih pakai Windows XP ya Jadi Mungkin bagi teman-teman Yang sudah Menggunakan Windows terbaru Atau mungkin dari Versi 7.8 ke atas ya Mungkin Menunya Agak beda ya Bentuknya Saya geser aja Yang lebih familiar aja ya Nah ini juga agak beda nih ya Karena dia pakainya Masih dengan Windows XP Teman-teman Nanti sayanya juga Kadang agak ini ya Kurang familiar juga Soal bentuk menu Yang pakai Windows yang lama ya Lebih familiar Dengan yang sekarang Nah nanti Kalau ini yang masih Yang lama ya Struktur bentuknya Di sini ya Masih masuk tools Macro Record new macro Nanti kalau yang baru Bisa ini ya Teman-teman ya Contohnya seperti Yang saya buat Di dalam video tutorial ya Itu yang dengan Ini ya Versi Windows yang saat ini Nah nanti Sebenarnya Struktur menu Hampir sama Hanya saja mungkin Peletakannya ya Karena dia masih Windows XP Agak sedikit beda Bentuk ininya ya UI ini ya Tampilannya Ini struktur Window-nya agak Berbeda aja sih Tapi masih sama juga Hanya biasanya Lebih rapi ya Kalau yang sekarang Nah nanti sama Untuk record macro Nanti setelah kita Dihadapkan ya Pada satu Emang bentuknya Nggak kayak gini Untuk yang baru ya Nanti kalau yang ini Sama Untuk data record macro Mirip ya Nama Kemudian ada Shotcut key-nya Nah baru disini Ada description-nya Nah kemudian Nanti ada Hal-hal yang perlu Teman-teman perhatikan juga ya Ketika membuat Pengisian ya Untuk macro recorder ini Dimana nanti silakan ya Memperhatikan bahwa panjang Karakter minimal 2 Eh maksimal maaf Maksimalnya 255 digit Kemudian harus diawali Dengan karakter Bukan angka ya Dan tidak diperkenankan Ada spasi Ini untuk penamaannya ya Kemudian tidak mengandung Tanda khusus Seperti plus Penistrip Bintang ya Kemudian pangkat Dan juga dolar Menggambarkan instruksi Kode macro recorder Kode adalah suatu teks ya Yang merupakan bagian terkecil Dari penulisan pernyataan Jadi nanti ada Property Metode Nah nanti kita lihat aja Ini lebih teoretis ya Bukan suatu nama fungsi Metode ya Nah nanti kita lihat Seperti apa Di sini juga mungkin nanti Teman-teman juga Memperhatikan ya Karena ada Kondisi Case sensitive ya Jadi misalkan ya Katakanlah nanti teman-teman Menyusun Satu shortcut menu Untuk Ini ya Memanggil Recording Dari macro Misalkan di sini Ada penulisan huruf Nah di sini nanti Ini ya Memang sih ada beberapa hal juga Teman-teman ya Yang sudah kita coba Ketika menulis fungsi ya Tidak jarang memang Antara ini ya Kapital Dan juga huruf kecil Atau case sensitivenya Memang tidak berlaku ya Sepertinya untuk Excel Tapi mungkin ada beberapa hal Ketika seperti pemanggilan ya Pemanggilan tadi Ada di sini ya Nah ini kan ada nih Kontrol plus sesuatu Nah ini Sebaiknya disamakan saja ya Kalau memang kapital Atau kecil gitu Karena takutnya memang Berbeda ya Yang dimaksudkan ya Nah kemudian Di dalam Pilihan ya Store macro Di sini ada Opsinya personal Macro workbook Kemudian this workbook Dan juga new workbook Di mana personal Macro workbook Berarti disimpan ya Secara tersembunyi Dalam nama Personal.xls Kemudian This workbook Di sini Disimpan di dalam Workbook sumber Tempat pembuatan Macro recorder New workbook Disimpan di dalam Workbook baru Yang akan dibuka Setelah membuka Workbook sumber Tempat pembuatan Macro recorder Nah ini adalah Ini versi Yang lama ya Teman-teman ya Makanya nanti Nggak terlalu Saya sendiri Nggak familiar ya Dengan struktur Bentuknya seperti ini Tapi pada umumnya Memang ini ya Nanti ada Start Ada stopnya ya Untuk recordnya Sama kayak teman-teman Menggunakan alat ini ya Mungkin Apa namanya Perekam Ketika merekam di handphone Itu kan biasanya ada Start dan stop ya Nah sama juga Teman-teman Untuk Macro ini Jadi nanti kita mulai Kemudian kita akhiri ya Kemudian Ada dua cara ya Untuk menjalankan Perintah makro Nah Di sini Bisa ya Menjalankan yang pertama Makro Dalam Excel Dan juga Melalui Rembar kerja modul Visual Basic Nah perintah Untuk menjalankan Makro recorder Buka workbook Yang berisikan makro Yang telah dibuat Atau nih ya Pada menu tools Pilih menu makros Nah nanti ada nih Seperti ini ya Kalau yang sekarang Mungkin agak berbeda ya Teman-teman ya Kalau yang baru Itu di view Kalau tidak salah Nanti mungkin Kalau bagi teman-teman Yang sudah mencobakan Nanti bisa ya Mengetes letaknya Di mana Kalau yang Dengan versi Excel ya Yang terbaru Biasanya Mungkin biasanya ada Tata letak Struktur menu Yang berbeda ya Ini yang masih pakai Windows XP ya Agak signifikan mungkin Perbedaannya Tetapi Ya ada mirip-miripnya juga Ini makro Yang sudah dihasilkan Seperti ini ya Tengah lah Makro satu Dia beri nama Kemudian ini tinggal Menjalankan ya Run gitu Atau nanti pakai Tadi Sintax Pakai shortcut Maaf teman-teman Pakai shortcut Yang sudah kita susun ya Tadi ya Misalkan kontrol Tambah apa Gitu ya Nah selain Cara tersebut Makro recorder Dapat dijalankan Dengan ini Teman-teman tadi ya Dengan satu Variasi tombol Atau kita kenal Dengan shortcut Ada Kontrol plus Suatu key Atau kunci tertentu Di dalam keyboard Misalkan ditentukan ya Kontrol Pasif Atau mungkin Huruf tertentu Gitu ya Kemudian penekanan Tombol shortcut key Ini dapat dilakukan Bila pada kotak Dialog Record new macro Telah diisi ya Jadi awalnya Sudah didefinisikan dulu Kemudian ketika Kita akan Menggunakan kembali Si ini ya Format makro tadi Bisa langsung Dipanggil ya Dengan shortcut Yang sudah dibuat Kemudian prosedur Untuk menghapus Perintah makro Nah disini Sebenarnya ini Masih pakai struktur Yang lama tadi ya Yang XP ya Karena masuknya di tools Nanti teman-teman Lihat aja Di dalam view Kalau tidak salah Saya malah agak ini Yang mungkin sudah Melihat tutorial ya Nanti ada di dalam Menu view Kalau tidak salah Nah nanti ada Bagian makronya Dimana makro nanti Tinggal memilih ya List of makronya Dan juga Atau mungkin start ya Membuat makro dari awal Nah ini untuk Keamanan makro ya Security di dalam makro Bisa masuk ke dalam Tab file Kemudian pilih option Pada window excel Option Ini ada nanti Opsi trust center ya Nah dimana Untuk settingan ya Trust center Disini ada Empat opsi Dari disable all Macro with Notification Without notification Disable all Macro with notification Disable all Macro except Digital design Macros Kemudian enable Macros ya Nah untuk penjelasannya Kita coba lihat Disini ada Penjelasannya ya Disable all Macros without notification Jadi untuk opsi ini Macro ini akan Disable ya Tidak aktif ya Dan Tidak akan Memberikan Satu notifikasi Nah ini kurang disarankan Sebenarnya teman-teman Yang lebih disarankan Adalah yang di bawahnya Disable all Macro with notification Dimana Opsi ini adalah Default excel Yang nanti Katakanlah ya Ketika Akan Menjalankan Macro Dia akan memberikan Notifikasi ya Peringatan gitu Ada suatu pop-up ya Window kecil gitu ya Yang memberikan Informasi ke kita Apakah Macro ini Boleh kita Enable Atau kita Jalankan Atau tidak Nah Kemudian ada Disable all Macro except Digital design Macro Nah jika memilih Opsi ini Nanti akan Disable dulu Kemudian tidak dapat Dijalankan Kecuali sudah Dibubukan Tanda tangan Digital Yang didalami secara Otomatis ya Nanti akan Dijalankan Kemudian Enable all Macro Nah untuk Enable all Macro Disini diistilahkan Mode recommended ya Potentially dangerous code Can run Nah jika memilih Opsi makro ini Maka katakanlah Setiap makro Nanti akan langsung Dijalankan Dimana sebenarnya Opsi ini Tidak disarankan ya Karena Misalkan Katakanlah Teman-teman Mendapatkan Satu program makro Dari internet gitu ya Yang tidak tahu ya Sumbernya Makro ini Bisa langsung berjalan Otomatis Dimana nanti Takutnya ini ya Ada muatan Ini Hal-hal yang tidak diharapkan Baik itu virus Dan sebagainya ya Karena Berpotensi ya Karena kan Sebenarnya Tidak hanya makro Teman-teman Data Yang maksudnya Misalkan ya Tidak jarang mungkin Kalau secara komputer Biasanya ini teman-teman Ini aja ya Mungkin memang Tidak terlalu relate Dengan ini ya Kebidangan teman-teman Tetapi Hal yang mungkin Perlu teman-teman Perhatikan ya Padahal kalau kita Misalkan Mendownload ya Suatu instalasi Aplikasi tertentu ya Yang bukan dari Website resmi ya Dari aplikasi itu Itu juga hati-hati Katakanlah teman-teman Dari Biasanya kan ada tuh ya Kayak semacam Saya tidak sebut Merk deh Salah satu tempat ya Download aplikasi Misalkan Pastikan tempat itu Memang memberikan Aplikasi yang Isinya benar-benar Aplikasi tersebut Karena tidak jarang Memang ada juga ya Teman-teman ya Nanti Kalau mungkin teman-teman Kenal .exe Di belakangnya itu Kadang-kadang Bisa juga Selalu aplikasi Yang diharapkan Jadi pastikan itu Dari official website Atau website-website Yang memang Ini ya Benar-benar Valid ya Untuk memberikan Software gitu ya Yang mungkin bisa Didapatkan biasanya Rata-rata software gratis ya Software gratis itu Perlu teman-teman Perhatikan ya Asalnya gitu Itu juga Karena bisa juga Potensial ini ya Hal-hal yang tidak Diharapkan Baik itu software Nanti di sana Ada spyware Dan sebagainya Seperti itu Kemudian pastikan Memilih enable all macro ya Nah disini Untuk Ini ya Memungkinkan Sebenarnya ini ya Gak apa-apa sih teman-teman ya Di enable all pun Gak apa-apa Yang penting hati-hati aja Kalau misalkan Download dari internet Itu kan setidaknya Teman-teman tahu ya Sumbernya adalah Sumber yang bisa Ini ya Tidak memberikan Konten Katakanlah virus Dan sebagainya gitu Saya kira demikian ya Ini untuk yang Materi pertama ya Mungkin ada beberapa Tambahan dulu ya Sebentar saya geser dulu Ke materi selanjutnya Sebelum nanti Teman-teman bisa Cobakan ya Di dalam percobaannya Oke saya tukar dulu Untuk materinya Ke latihan dasar ya Nanti sudah saya share ya Teman-teman ya Materinya yang ada di list Bisa di download Nah ini selanjutnya ya Masih terkait juga ya Dengan pengelolaan data Di dalam makro Dimana Untuk konsep makro ini ya Untuk membuat makro di Excel Sifatnya adalah Otomatisasi ya Yang berisi perintah Yang berfungsi untuk Melakukan tugas berulang Atau repetitif ya Dimana Cara yang bisa dilakukan ya Untuk mengaplikasikan makro Ini melalui Record makro Merekam makro Kemudian menggunakan perintah ya VBA Visual Basic Application ya Kemudian menggunakan Cara pertama Ini dapat menuliskan langsung Perintah di dalam Visual Basic Editor Tetapi harus mengenal ya Nanti bahasa Visual Basic Nah nanti cara kedua Adalah termudah ya Dimana nanti Ini ya Tanpa mengetahui bahasa Ini agak kebalik ini Maaf ya Kayaknya kalau yang pakai Visual Basic Yang atasnya Eh yang bawah maaf Yang pakai Visual Basic Application disini Tidak jarang Nanti ada penambahan kode ya Kode ini Memang ini ya Nanti mungkin ada Bahasa-bahasa Pemprograman yang mungkin Tambahan ya teman-teman ya Jadi nanti teman-teman Gak usah ini Digunakan saja ya Digunakan sesuai Instruksinya saja Jadi gak usah terlalu Ini ya Apa namanya Harus tahu Flow logiknya ya Karena memang di teman-teman kan Emang gak ada penekanan Untuk pemrogramannya Jadi nanti Silahkan ya Nanti sesuai instruksinya Bisa digunakan gitu ya Untuk Kode yang diberikan Kemudian nanti Dengan perekaman Ini sebenarnya kita bisa juga Melakukan otomatis sederhana Otomatisasi sederhana Kemudian Menggunakan Trikot Makro Disini adalah Suatu fasilitas Excel ya Yang dapat digunakan Untuk merekam Tugas Aktivitas di Excel ya Yang sifatnya repetitif tadi ya Kemudian Kita Sifatnya tadi Caranya adalah Merekam ya Perintah yang kita jalankan Nah sebelum merekam Ini Teman-teman harus Ini ya Memastikan ya Bahwa ketika merekam ini Kita tahu ya Tata cara tadi ya Penulisannya tadi Kita sempat sudah singgung ya Dimana dalam struktur Penamaannya ya Maksimum 255 karakter Harus diawali dengan huruf ya Kemudian Tidak boleh menggunakan Spasi Atau karakter khusus Kemudian karakter yang digunakan Sebagai short key Ini tidak boleh berupa Angka atau karakter khusus Kemudian pada saat membuat Makro tadi ya Ada beberapa opsi ya Tadi mirip dengan yang tadi Memang agak sedikit ini Mungkin overlap ya Di sini Tapi enggak apa-apa ya Kita bahas Untuk Ini ya Penyimpanan Ada this workbook New workbook Dan personal workbook This workbook Di sini adalah penyimpanan ya Yang kita buat Pada workbook yang masih aktif ya Kemudian new workbook Di sini ketika kita akan Menciptakan satu lembar Atau penyimpanan baru ya Di dalam workbook baru Kemudian untuk personal di sini akan Kita simpan ya Menggunakan pilihan yang memang ini ya Mungkin lebih personal Kemudian Nanti silahkan ya Kalau misalkan merekod makro Ini disarankan untuk lebih hati-hati ya Karena takutnya nanti ini ya Kalau misalkan terjadi kesalahan Makanya kalau misalkan menggunakan makro Sebenarnya keseluruhan Kalau menggunakan makro Sebaiknya pastikan teman-teman Sudah familiar dengan caranya Karena cara nanti akan direkod ya Oleh si makro Jadi kalau ada yang salah Berarti yang salah tadi Ikut ke rekod gitu Jadi sebaiknya teman-teman Sudah pastikan ya Bahwa langkah step-by-stepnya Sudah sesuai Di sini ada salah satu contoh ya Cara membuat makro Dengan rekod makro Nah misalkan teman-teman diminta ya Untuk memberikan penanda ya Format mata uang Misalkan ya Selnya diberikan tanda Format penulisan mata uang rupiah Indonesian ya Nah di sini Nanti kita bisa Ini ya Menerapkan Untuk file-nya sudah saya berikan ya teman-teman ya Yang ada di latihan paling bawah Itu ya File-nya Kalau di teman-teman S1 Saya suruh ngetik Karena emang menyingkat waktu ya Nanti silahkan bisa Bisa dicoba aja Untuk file-nya ya Dimana dari file tadi ya Kita akan diminta Untuk nilai total Ini agak kecil-kecil ya Nah nilai total ini Nanti kita berikan ini ya Format RP Indonesian Jadi nanti untuk Memanfaatkan makro Kita akan melakukan Proses recording ya Kita rekam gitu Dimana nanti Silahkan ya Letakkan pointer pada cell K10 Jadi di sini ya K10 ya Dimana ada cell 168.3 ya Di sini Nah kemudian Masuk ke tab Pilih view Nah ini ya Benar ya Untuk makro sekarang Kalau tadi kan mungkin Mohon maaf ya Materinya itu Masih pakai yang Windows XP ya Mungkin struktur menu Memang kadang-kadang Tidak jarang namanya Aplikasi ya Kadang bisa berubah ya Nah di sini Sudah diletakkan di view ya Teman-teman ya Makro Nah nanti Seperti ini Kita lihat Lanjutannya Telah view makros Nah seperti ini teman-teman Jadi nanti untuk Makros Kalau yang mungkin Rekan-rekan yang menggunakan ya Rata-rata kalau tidak salah ya Untuk struktur menu Antara Excel 2013 ke atas Itu jenis ini ya Tata letak menu Tidak jauh berbeda Bagi yang ke bawah ya 2013 ke bawah Itu memang agak sedikit Berbeda 2007 dan 2010 Itu agak saudaraan Biasanya antara Struktur menu Dan bentuk-bentuknya Yang 2013 ke atas Memang jenisnya Memang lebih sama Nah nanti tata letak Harapannya sudah sama ya Untuk yang sekarang sih Biasanya sudah masuk Di view Nanti teman-teman bisa Melihat ada makro Makro ini Nanti silahkan ya Bisa Mulai dengan ini ya Untuk membuat format rupiah Klik record makro Nah di mana Untuk record makro Nanti kita akan Dihadapkan pada Satu window baru Seperti ini Nah window baru ini Kita akan isikan ya Teman-teman Dengan nama dulu ya Namanya Format underscore rupiah Kan tadi Tidak boleh pakai spasi ya Kalau bisa Boleh nih Disambung Atau mungkin Pemisah pakai underscore Kemudian kita Buat shortcut key Jadi nanti Kalau misalkan teman-teman Sudah membuat recordingnya ya Recordingnya akan dipanggil Dengan shortcut key Control shift R ya Jadi ada Tiga tombol ya Control shift dan R Kemudian Ini sama aja Teman-teman ya Pakai yang default aja This workbook Kemudian deskripsinya Makro Misalkan Keterangan ya Kalau bisa Deskripsi ini juga sesuai Dengan operasi yang dilakukan Katakanlah Makronya adalah Melakukan formatting ya Dengan rupiah kan ya Tadi ya Maka disini kita beri keterangan Makro untuk format rupiah Kemudian klik ok Nah Selanjutnya Nanti Kita Tadi Setelah di klik ok Itu kan Nanti makro langsung jalan ya Melaksanakan proses recording Nah silahkan Langsung menjalankan Perintah yang Ingin kita record Karena posisinya sudah langsung Kayak kita pakai zoom ya Teman-teman ya Dia kan ada Ini ya Mungkin teman-teman mendengar Voice atau suara Itu kan recording in progress Berarti nanti setelah Voice itu Atau mungkin katakanlah Saya tidak tahu Apakah ketika start Dia bilang recording in progress Itu memang Proses recording langsung jalan Kalau zoom kan seperti itu Nah ini sama Setelah teman-teman klik ok Recording langsung berjalan Nah silahkan Operasinya dilakukan Katakanlah teman-teman Tadi kan men-set ya Diminta Membuat format rupiah Kemudian teman-teman Merujuk ke format cell-nya Boleh klik kanan Format cell Atau mungkin lewat ini ya Biasanya kan ada itu ya Yang formatting Di format cell Dipilih nih Tadi ya Accounting Kemudian RP Indonesian Nah nanti decimal placesnya Silahkan ya Ditentukan Misalkan dibuat kosong Kemudian Silahkan Setelah itu klik ok Dan memang kan tadi Kita hanya diminta Untuk melakukan Formating rupiah Nah silahkan Ketika sudah selesai Langsung di stop recording Ya sama kayak tadi Teman-teman memunculkannya Piu berarti nanti Kalau dia tadi Sudah di record Nanti ada Apa namanya Icon yang tadinya Memulai untuk recording Ya nanti akan berganti Menjadi tulisannya Stop recording Itu di klik saja Nah sampai di sini Perekaman makro Untuk format rupiah Telah selesai Nah Excel nanti secara otomatis Menyimpan Perintah yang telah kita lakukan Selama perekaman Nah sekarang Tinggal menjalankan Makro format rupiahnya Nah ini Jadi kalau bisa Teman-teman ketika Mericode Tidak ada yang terlewat Ya atau maksudnya Ada kesalahan gitu Karena kalau kesalahan Berarti Kesalahan itu juga Nanti akan dijalankan Di dalam Sel yang akan kita Kenai Makronya Nah di sini Untuk menjalankan makro Setelah dilakukan Perekaman makro Jadi makro ini Lebih kayak Mericode perintah Teman-teman Kita ngelakuin apa aja sih Gitu ya Nah di sini Nanti setelah tadi Selesai direkam Makro siap digunakan Ada beberapa cara Untuk menjalankan makro Yang pertama Menggunakan shortcut key Nah tadi ya teman-teman Kita kan tadi Sudah membuat Struktur shortcut Jadi tinggal dipanggil Dengan Control shift dan R Nah di sini Nanti tinggal pakai shortcut Atau menggunakan button Atau melalui ini ya Tab view makro Nah ini tadi bisa nih Opsinya kan nanti Ada ini teman-teman Kalau kita sudah membuat Jadi posisi Ketika nanti direkodkan Tulisannya masih rekod ya Nanti pas Rekod sudah dijalankan Teman-teman sudah Mengklik ok Nah di sini sudah Ok ya Untuk opsi yang ini ya Rekod ini nanti Nanti akan ada tulisannya Stop makro Nah setelah selesai ya Tadi recordingnya Nanti akan masuk ke View makros Nah itu di klik aja Nanti ada list Makronya apa aja Gitu yang ada Nah kemudian Untuk cara pertama Langkah menjalankan makro Menggunakan shortcut keyboard ya Yang pertama Block range Atau data Yang akan di format Misalkan di sini ya Teman-teman ya Kita akan men-setting ya Atau memformat Total ini ya Dengan format rupiah kan tadi ya Kita sudah dapatkan satu ya Kan tadi sifatnya kita Recording makro cukup satu aja Dimana kan tadi kita Secara teoritis tadi Dia akan merekod ya Satu perintah berulang kan Maka kita ini dulu ya Block dulu Data yang akan di format Dari K10 Sampai K17 Kemudian Kalau ini menggunakan Cara pertama ya Menggunakan shortcut key Jadi gunakan Shortcut key Control, Shift, dan R Yang sudah kita definisikan tadi Ini ya Control, Shift, dan R Untuk memanggil tadi Makro yang sudah dibuat Nah ini ya Nanti Nanti sudah otomatis ya Jadi Nah di sini Hasil dari makro Yang sudah dibuat Seperti gambar berikut ini ya Nanti setiap Data ya Yang tadi Dalam block Ini sudah Terformat ya Menjadi format rupiah ya Nah untuk memanggil makro Ini tidak perlu Langkah yang panjang ya Tadi tinggal dengan shortcut Nah catatan Pada saat melakukan Perekaman makro Diharapkan tidak terjadi Kesalahan ya Ini ya tadi teman-teman Instruksinya bahwa Sebaiknya dihindari ya Kalau ada yang salah ya Karena kesalahan Akan terekam di dalam Excel Jika proses perekaman Secara otomatis Makronya juga akan gagal ya Kalau memang Prosesnya ada yang Terlewat Ataupun gagal gitu ya Jadi sebaiknya teman-teman Juga memperhatikan ya Prosesnya Agar pastikan Tidak ada kesalahan Oke Ini yang materi kedua ya Saya geser materi yang berikutnya ya Emang agak banyak teman-teman Karena emang contohnya banyak Sebentar ya Ini saya tambahkan dulu Saya izin share screen Ganti lagi ya Kalau ada yang tidak sesuai Disampaikan aja ya teman-teman ya Karena tadi saya buka beberapa kali Takutnya salah Karena membentuk depannya sama Pastikan apa yang saya sampaikan mirip ya Dengan apa yang ada di layar teman-teman Kalau ada Karena kemarin kadang Kelupaan ya Jadi pindah layar gitu Belum ini ya Belum ganti ya Di teman-teman Layarnya tidak sesuai Apa yang saya sampaikan gitu Nah selanjutnya kita masuk Di interface VB ya Pastikan ini benar ya Di saya tambahan Penjelasan VBA yang ini Nah disini nanti Ini adalah menu ya VB Soal basicnya teman-teman Nah nanti cukup banyak Teragamnya Kalau disini memang Tidak jauh berbeda ya Untuk struktur menu Dari VB ya Baik dari bentuk yang masih Excel Dan yang sekarang ya Eh Ya maaf XP Windows XP Maksudnya Excel yang versi yang lama ya Dengan yang sekarang Ada control menu Toolbar Menu From window Kemudian kodenya ya Nah disini Bagian kode Terdapat dua tools ya Nanti untuk Visual Basic ya Sebagai pengaktifan Ini ya MS Visual Basic Application Nah nanti disini ya Untuk kode Nanti kita nulis kode disini ya Nah ini makro yang seperti tadi ya Makro misalkan sudah ada makronya Nanti akan terdata disini Nah nanti tinggal disjalankan Nah kemudian apa itu VBA dan makro Nah disini bahasa pemrograman ya Yang menggunakan perancangan Object Oriented VBA disini digunakan untuk Mengontrol objek ya Yang terdapat di dalamnya Misalkan aplikasi Word Access PowerPoint Kemudian makro Ini adalah kumpulan komen Atau perintah Dan prosedur Untuk melakukan tugas tertentu Disimpan dalam bentuk modul ya Pada file Excel Dimana makro ini dapat dipanggil ya Untuk menanggapi Menanggapi suatu kejadian Event ya Ketika suatu klik Kemudian makro ini dapat mempermudah Dan memanggil secara otomatis Perintah yang berulang Nah fungsi makro ini Membuat pendeklarasian Akan dikoneksikan dengan VBA Nah ini secara teoretis saja teman-teman Bagian kontrol ya Ada Active X Control Di dalam toolsnya Ada Properties and View Code Nah Properties berfungsi Mengatur sebuah Active X Control View Code Untuk melihat listing kode Nah disini untuk Active X Control ya Ada banyak teragamnya ya Dari option button List, label, text box, pin, button, combo box, command button ya List box, image, scroll bar, more control, to go button ya Kemudian Properties Nah Properties ini juga nanti teman-teman mungkin melihat ya Penggunaannya di bagian yang terakhir ya Ketika kita menggunakan form Membuat form itu ya Di contoh yang ketujuh Kalau tidak salah Nah nanti disini Teman-teman gunakan ya Untuk mengganti ya Beberapa properties ya Di dalam strukturnya Nah disini adalah untuk kodenya ya Nah untuk mengaktifkan tab developer Ini yang tadi ya Silahkan bisa diaktifkan bagi yang belum Melalui file option Customize Ribbon Kemudian di checklist untuk opsi developernya Kemudian klik ok Nah selanjutnya tadi ya Ada penambahan tab developer Kemudian tadi ini teman-teman Ada dua opsi ya Di dalam developer ini ada yang tadi disampaikan Ada form control Ada Active X control Nah disini nanti kita gunakan Misalkan teman-teman ingin membuat satu form Nah disini bisa menggunakan beberapa tools yang tersedia Kemudian disini ada toolbox Toolbox disini adalah kotak perangkat yang terdiri dari beberapa kelas objek Yang digunakan dalam proses pembuatan aplikasi Jadi kalau teman-teman membuat aplikasi dengan VB Atau visual basic Nah nanti kita seperti ini teman-teman Sama teman-teman yang di komputer juga Tapi kalau di teman-teman enggak ada penekanan ya Harus memahami kodenya kan Nah nanti dipakai saja Kemudian untuk form window Ini daerah kerja utama tempat membuat program aplikasi VB Nah ini ada beberapa fungsi objek toolbox ya teman-teman ya Ada select object pointer disini berfungsi sebagai petunjuk kontrol Yang membantu ya untuk memindahkan atau mengubah ukuran kontrol yang ada pada form Kemudian label untuk menampilkan teks Text box ini untuk menempatkan teks pada form dan pemakai dapat mengedit teks tersebut Kemudian combo box tempat menghentikan pilihan ya Atau memilih suatu pilihan lewat drop down Kemudian list box ini untuk menampilkan daftar pilihan ya Yang dapat dipulung setelah horizontal ataupun vertikal Ini adalah keterangan-keterangan teman-teman Untuk menu toolbox Selanjutnya ada check box ini untuk membuat kotak cek ya Untuk memilih satu atau banyak keadaan Kemudian option button untuk memilih dan mengaktifkan satu keadaan dari banyak pilihan Kemudian toggle button Button yang selalu berada pada salah satu dari dua kondisi Aktif ini ya atau tidak aktif Kemudian frame untuk mengelompokkan beberapa control group ya dalam satu form standar penulisannya Komen button untuk membuat tombol ya pelaksana suatu perintah atau tindakan ketika digunakan Kemudian ada juga scroll bar Ini untuk menggulung suatu area kerja ya dengan jangka lebar pada posisi horizontal atau vertikal Selanjutnya ada image atau picture box Di sini menampilkan gambar ya pada VB Nah kemudian ada juga namanya project explorer teman-teman Di sini adalah suatu window ya atau jendela yang berisi komponen dari project ya komponen-komponen project Nah komponen-komponennya bisa meliputi sheet ada Microsoft Excel object Kemudian tambahannya ada form, modul, class dan sebagainya Nah selanjutnya untuk menambahkan form atau modul Teman-teman bisa ya nanti tinggal dipilih ya projectnya kemudian klik kanan Nanti ada insert pilih user form untuk form Kalau modul ya tinggal pilih yang modul atau class ya Kemudian nanti properties di dalam windows Di sini nanti teman-teman bisa melihat ya menunjukkan bagian elemen yang dipilih pada jendela VB project Nah sebagai design ini dapat dimodifikasi Jadi teman-teman bisa melakukan perubahan ya di dalam properties ini Di mana mungkin akan menemukan dua tab Ada alfabetik dan categorize ya Yang alfabetik seperti ini Yang categorize seperti ini ya Mungkin kalau lebih familiar sih biasanya yang alfabetik ya Yang default sih teman-teman saya pakai yang biasanya Nah untuk selanjutnya nanti ada juga ya Kalau tadi mungkin teman-teman sudah mencobakan ya Dengan format rupiah ya Yang kita lakukan dengan makros Nah teman-teman bisa nih menerapkan pembuatan fungsi Nah fungsi yang dibuat di dalam VBA editor ini dapat dipanggil pada spreadsheet editor Jadi untuk dapat membuat fungsi menghitung luas segi 4 Jadi teman-teman nanti tinggal menuliskan ya Di dalam VBA editor ini kodenya ini ya Function Misalkan kita akan merumuskan suatu rumus ya Kita buat fungsi tapi yang memang belum tersedia di Excel Misalkan kita hitung luas Luas ini secara rumus ya teman-teman ya Luas ini kan sama dengan panjang kali lebar Misalkan Nah dimana nanti ya Secara struktur ya kita tuliskan seperti ini ya Function luas ya Tuka kurung panjang koma lebar Kemudian rumus aslinya luas sama dengan panjang kali lebar Kemudian end function Dimana nanti untuk proses pemanggilan ya Berarti tinggal ini ya Jadi ditaruh di sisi code dulu Nanti untuk pemanggilan berarti tinggal sama dengan luas panjang di koma lebarnya Kalau sudah melihat seperti ini teman-teman Contoh ya yang ada di tutorial juga Nah seperti ini Misalkan kita melakukan pemanggilan Tadi sudah dimasukkan ya di sini ya di dalam modul 1 Nah kemudian pastikan setelah itu di save dulu ya Ini ya sintaks atau kodenya Baru dijalankan atau dipanggil ya fungsinya Dengan cara sama dengan Kan kita memanggil fungsi kan selalu di awal Sama dengan Kemudian tadi rumusannya adalah yang di sini Ini ya Luas berarti panjang koma lebar Berarti kita berikan data ya Panjang di sini ya Berada di sel C2 Kemudian lebar ada di sel C3 Maka ketika kita akan menghitung luas Berarti kita cuma tinggal menuliskan Sama dengan luas C2 ya Sel yang berisi data panjang Kemudian sel C3 adalah Sel yang berisi data lebar Nah nanti akan dihasilkan ya Hasil kalinya Selanjutnya nanti teman-teman bisa mencobakan ya Misalkan ada pertanyaan nih Luas segitiga Atau mungkin kalau di contoh saya Kalau ngitung volume itu gimana gitu ya Nanti bisa teman-teman terapkan Selanjutnya pembuatan tombol Untuk tombol di sini Nanti teman-teman bisa menggunakan ya insert save ya Kemudian milih ya Tombolnya terserah teman-teman Nah nanti silakan Kemudian setelah kita membuat tombol Boleh nih dikasih keterangan dulu ya Edit textnya dulu Langsung teman-teman bisa nih Klik assign macro Nah untuk assign macro Nanti sama dengan yang tadi ya Kita akan dihadapkan ya Satu name gitu ya Namanya nanti silakan di klik aja new Nah untuk new Nanti teman-teman akan diarahkan pada kode Seperti yang tadi ya Untuk fungsi Silakan nanti tinggal mengisi aja Misalkan untuk testing ya Kita akan memberikan pesan ya Jadi setiap kali di klik buttonnya Akan keluar satu pesan tertentu Misalkan di sini dicontohkan ya Latihan membuat tombol Nah cara kode menyimpan Memunculkan pesan nanti Dengan ini ya tulisannya MSG box Message box Memang penulisannya Nggak usah panjang ya MSG box Baru pesan teman-teman Yang akan dimunculkan ya Nanti di dalam petiknya ini Nah nanti hasilnya akan seperti ini ya Jadi ketika di klik buttonnya Akan muncul ya Satu window baru Dengan tulisan yang ada Di dalam petik tadi Latihan membuat tombol Nah selanjutnya Nanti teman-teman bisa nih Melatih ya Dengan membuat satu quiz Sederhana Kemudian teman-teman Berikan ya button Untuk memilih jawabannya Dimana ketika kita nanti Memilih ya jawaban Masing-masing button Ini akan diberikan keterangan ya Apakah misalkan benar Ataukah salah Kalau Ada juga di tutorial ya Contohnya Nah contohnya seperti ini teman-teman Nanti ada soal Misalkan seperti ini pertanyaannya Kampus UPN Veteran Jakarta Terletak di kota Nah di sini Kita buat opsinya Ada Jakarta Bandung Bogor Dan Bekasi Nah untuk masing-masing ya Dari si button Kita isikan ya Ini berdasarkan urut Teman-teman Yang klik satu ini yang pertama Klik dua dan seterusnya Ini adalah berikutnya ke kanan ya Dimana di dalamnya Ini ada pesan ya Masing-masingnya Jadi misalkan Jakarta Kita kalau misalkan Kita klik Jakarta Nanti akan ada informasi Bahwa jawabannya benar Misalkan Nah ini kata-katanya terserah Teman-teman Yang ada di dalam petik ini ya Nah tapi ininya Jangan diubah Kalau mau menampilkan Pesan ya Dari button Pakai message box MSG box Maksudnya Nah di sini silahkan ya Misalkan yang salah Silahkan diberi pesan ya Kalau salah Jawaban Anda salah Atau ini salah Terserah Bisa disesuaikan Selanjutnya Mengubah nilai pada sel ya Pada sel ini nanti Terdiri dari baris dan kolom Baris berupa angka 1, 2, 3 Untuk kolom ABCD ya Nah nilai pada suatu sel Ini dapat diubah Menggunakan makro Nah di sini dicontohkan ya Misalkan di sini Kita lihat ya Nilai 50 Ini tepatnya Berada pada sel ini Cara bacanya 3 Ini adalah baris Kemudian kolom Ini yang kedua ya Jadi 3 di sini Baris ketiga Kolomnya kolom kedua B letaknya Nah kita memanggilnya Sel 3,2 Nah di sini akan kita berikan Nilai 50 Jadi saat tombol rectangle 1 Tombol ini ya Ditekan Maka sel B3 Nah sel B3 ini Akan terisi dengan angka 50 Nah untuk membuat aplikasi ya Penerapan dari ini ya Tadi ya Mengubah nilai pada sel Di sini teman-teman Bisa membuat papan skor sederhana Di mana ada dua tombol Di mana nanti tombolnya Akan ini ya Terjadi penambahan skor Misalkan Misalkan seperti ini ya Nanti ada Buat papan skor sederhana ya Teman-teman ya Misalkan Ada tim A dan tim B Nah nanti Di sini teman-teman lihat ya Kita tentukan ya Masing-masing tim A versus tim B Di mana Masing-masing tim kita berikan button ya Atau tombol Nah untuk masing-masing button Tadi ya Jadi Tidak usah dilihat yang di atas ya Ini yang sebelumnya tadi Silahkan dilihat yang di bawahnya Yang papan skor Yang untuk papan skor ini Jadi ketika di double click Nanti teman-teman akan diarahkan ke sini Di mana Subpapan skor ini Biasanya sudah ada Terangannya Kita tinggal ngisi yang di tengah Silahkan diisikan tadi ya Konsepnya Sel 3,4 3,4 Berarti tadi kan hitungannya dari baris ya Baris ketiga Kolom keempat Benar ya Kolomnya kan D D adalah kolom keempat A itu kolom pertama ya Kolom satu Maka akan terjadi incremental ya Atau pertambahan Dari nilainya biasanya dari 0 Jadi 0 dulu Nanti akan bertambah ya Dengan rumusnya ini ya Dipakai aja teman-teman Sel ini adalah nilai asli Jadi kalau secara matematis Mungkin teman-teman kenal ya Kalau mungkin teman-teman kan dari Ekonomi ya Jadi nggak terlalu Ini juga kan Jauh dengan konsepnya ini Seperti ini teman-teman Kayak matematika ya Kalau X itu sama dengan X yang baru ya Ini adalah nilai X Yang old ya Yang awal ditambahkan nilai yang baru Jadi ini X new X new ya Ini N misalkan Nah ini Ini yang old Jadi old ini Misalkan value pertama adalah nilainya 0 dia akan bertambah 1 Maka hasil disini akan 1 Kemudian jika nilainya 1 Dia akan bertambah lagi ya 1 maka nilainya akan 2 Jadi akan bertambah 1 terus gitu Itu ya Nah fungsi ini Eh maaf Ya Rumus ini ya Khususnya sintaks ini Bisa digunakan ya Untuk pengaplikasian Papan skor Begitu pula dengan yang ini ya Yang sampingnya Ini untuk yang skor yang A Tim A Misalkan Nah disini kan tadi ada di sel 3,4 ya Dot value ditambah 1 Jadi nilainya dia akan bertambah Dari nilai awal ya Kemudian Yang nilai B ya Kita lihat Ada 3,6 selnya Berarti baris ketiga Kolom ke 6 ya Karena kolomnya di F Maka nilainya sel 3,6 Dot value ditambah 1 Oke Saya kira demikian ya Untuk penjelasannya Oke Bisa dicobakan dulu teman-teman Saya tukar dulu Screennya ke sini ya Ke mana tadi Ntar ya Yang ini Nah ini ya teman-teman ya Nanti untuk bagi teman-teman tadi Yang baru join ya Untuk yang belum mengerjakan tes Nanti tesnya di belakang ya Nah yang sekarang Silahkan ya Ini untuk yang latihan rupiah tadi Bisa di download dulu Dan nanti mungkin teman-teman Bisa melihat ya Linknya sudah saya berikan ya Di sini ya Jadi untuk tutorial Bagaimana mengaplikasikan ya Beberapa hal yang kita pelajari Pada hari ini Dari mulai format rupiah Kemudian function Button Score Hello Spinner Dan juga form entry nama Nah silahkan Saya beri kesempatan teman-teman ya Seperti biasa Bagi yang sudah mencoba Bisa mengetes ya Hasil percobaannya Untuk dipresentasikan Ke teman-teman ya Oke Saya kira demikian Silahkan Ada yang mau mencoba Tidak Saya stop share dulu ya Silahkan Nanti mencobakan Untuk latihannya ya Sebelum nanti Untuk mengetes Eh Latihan masih-masih Mengerjakan Silahkan Silahkan Bisa dicoba Bisa dicoba Tidak urut Tidak apa-apa Yang mana yang teman-teman Sudah coba dulu Katakanlah Boleh Silahkan Yang mau presentasi Gitu ya Jadi Silahkan Mas Hendriansah Boleh share Yang mana Boleh yang mana aja bu Boleh Bebas mas Yang mana yang dites Dan mau dipresentasikan Ke teman-teman Caranya Yang mana yang Enak ya Menurut Mas Hendriansah Karena pertama Jadi bebas Boleh pilih Nanti teman-teman berikutnya Silahkan ya Kalau sudah dipresentasikan Temannya Silahkan ya Jadi bisa mencobakan Langkah yang lain Gitu ya Yang apa Format yang lain Silahkan Mas Hendriansah Ini Kebetulan saya udah Jadiin XSLM Bukan XSLLS Jadi udah ada Menu Developer Saya Tadi sempat udah bikin Makro Rupiah Oke Boleh dilihat Di view Oh iya Ini ya Boleh dibuka Atau di editnya Biar teman-teman Kelihatan Struktur Apa Dalamnya ya Oh ini ya Keluarnya Nggak keluar itu ya Saya kira yang di buttonnya Nggak keluar Di ini ya Ternyata Apa Ini aja Nanti bikin yang baru Nggak Bikin lagi Nggak apa-apa Nanti dikasih nama beda Daripada itu Mau di delete Boleh Boleh Mau di delete Juga boleh Tapi mau di ini Juga bisa Kalau di delete Nggak apa-apa Biar nggak ini ya Rancu ya Ini di menu view Terus ini ada menu makros Bisa Klik Record Record makro Terus ini Contohnya Format Rupiah Terus ini shortcut key-nya Contohnya CTRL SIPR Ini terus di deskripsinya Format Nanta uang rupiah Oke Terus ini kita jalanin Langkahnya Ini udah jalan ya Teman-teman makronya Berarti Cari masa uang rupiahnya Tadi di atas Terus balik lagi ke view Pro Stop recording Nah itu Kalau udah mulai Keluarnya stop Nah seperti ini Lanjut mas Lanjut Nah ini Langsung bisa diaplikasikan Jangan klik CTRL SIPR Oke Shortcutnya CTRL SIPR ya teman-teman Bisa Coba di jalankan Diblok dulu aja Diblok dulu Baru di jalankan Coba Tadi kasih angkanya dulu Jalan nggak makronya Simpan nggak Masuk lah Harusnya masuk Oke Masuk lah Coba diulangi lagi aja Bapak-bapak Coba mas Diulangi lagi Di delete aja Makronya Coba biar nggak Rancur Dihabus dulu tuh Yang 16 Coba Dihabus dulu aja 168 Dihabus dulu Biar biasa Kasih format Biasa dulu Coba Pakai general aja dulu Diganti angka biasa Nah itu masih Masih ke format Oke Oke Bambang Format 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 Ya boleh R coba R nya capital Coba Seperti ya Oke Diganti Stop dulu Kemudian di block dulu semua Jadi control ke bawah Ya di block dulu Kemudian baru control tadi R nya capital Bareng ya Control shift sama R Bareng-bareng Iya Bener ya Control shift sama R ya mas Iya bu Oke Tadi mungkin kelewat ini ya R nya kecil atau ini ya Kayaknya takutnya saya Tadi karena memang ada Ini ya Sensitive case itu loh Jadi takutnya memang Kalau memang R nya besar Coba disamakan ya tadi ya Waktu Shortcut nya ya Shortcut nya kalau memang Kombinasinya Apa Control shift sama R R nya capital Coba ya teman-teman Mungkin capsulnya dinyalakan Kalau takutnya saya ada Sensitive case Makanya tadi gagal ya Pas tes pertama Oke sip Seperti itu Ada cara lain gak Teman-teman Selain ini mungkin Dari yang sudah melihat Cara lainnya Ada yang mau coba gak Selain yang Ini saya bisa shop Shop store Boleh Sudah Tidak apa-apa Silahkan ya Mas Hendrianca Nama dan namanya di chat ya Terima kasih ya Cara selain Mas Hendrianca Tadi pakai apa teman-teman Cara yang paling gampang Gak usah pakai makro deh Maksudnya cara Yang bisa Di aplikasikan Di formatting Untuk selain Excel Apa Ada yang mau coba gak Yang tadi Untuk format Tadi Jadi teman-teman Sebenarnya Ini ya Terserah teman-teman Mau pakai yang mana gitu Nanti untuk yang Misalkan tadi ya Untuk formatting gitu Selain yang Dengan makro Apa yang sudah Mungkin yang teman-teman Sudah melihat tutorialnya Mungkin bisa tahu Ada langkah apa Yang bisa dilakukan Yang tinggal Gak usah pakai Recording Makro Dengan apa Sudah ada yang ketemu belum Caranya Jadi pakainya ini ya Format painter Format painter itu Seperti ini Mungkin saya perlihatkan Contohnya Tadi karena sudah Satu dibahas Untuk mengetesnya aja Saya izin share screen dulu Nanti silahkan Bagi teman-teman Yang ingin mencobakan Berarti bisa mengetes Format rupiah Sudah diambil Silahkan Masih ada beberapa Tadi ya Function Button Dan kawan-kawan Sampai tujuh Bisa dites Bagi yang belum Yang ingin mencoba Nanti saya beri kesempatan Bentar ya Untuk Selain ya Format rupiah Mungkin Bagi rekan-rekan Yang tadi ya Opsi cara lain ya Selain menggunakan Cara record makro Bisa juga dengan Cara ini teman-teman Jadi kita tentukan dulu Misalkan ya Kita settingnya Kita format satu aja Sama ya Mirip dengan cara Yang dilakukan Tadi ya Dengan makro Kita tentukan Accountingnya Misalkan kita ganti ya Rupiah ya Jadi RP Indonesian Misalkan disini ya Saya format satu dulu Kata kuncinya Kita buat satu Sampel dulu RP Indonesian Misalkan seperti ini ya Kemudian Saya buat Desimal place-nya 0 Bisa juga Disini Atau teman-teman Mungkin kalau memang Office-nya sudah Mengakomodir Disini aja nanti Dikurangi gitu ya Tadi malah belum Oke Maaf ya Bentar ini RP Indonesian-nya Saya turunkan dulu Disini Saya klik oke dulu Nah ini ya Bisa dihapus lewat ini ya Ini Atau mau nambah Lewat sini ya Dihapus Kalau yang sekarang Kayaknya udah langsung Ditaruh di home ya Nah disini kan Kita udah dapet Satu sampel nih teman-teman Nah cara paling Sederhana atau simple Ini pakai format Pinter aja Ini ya Diklik aja Kemudian dipindah Ke beberapa sel Yang ingin formatnya serupa Nah ini udah cepat Ini lebih cepat teman-teman Dan lebih simple Dan gak usah Nginget pakai Apa Kombinasi shortcut juga ya Nah ini sebenarnya Ketika teman-teman Bekerja kan sebenarnya Nanti teman-teman Ke aplikasi ya Penerapan ya Sebenarnya Jadi nanti ketika penerapan Silahkan Cara yang mana Yang menurut teman-teman Itu memudahkan Tapi karena kita masih belajar Kita kenalkan semua ya Cara yang Teman-teman bisa Manfaatkan gitu Nah dimana Untuk format painter ini Teman-teman juga bisa gunakan Tidak terbatas pada Excel ya Tidak jarang Misalkan nanti teman-teman Membuat tugas akhir Tugas akhirnya di word Misalkan ya Jadi nanti di dalam word Gini Nanti misalkan ya Kita bikin disini teman-teman Ada teks gitu ya Teman-teman udah Udah tentukan formatnya Hurufnya berapa Size fontnya berapa Ini harus bold Atau italic gitu ya Nah nanti pakai aja Format painter Jadi misalkan seperti ini ya Jadi misalkan seperti ini ya Saya formatkan italicnya Miring ya Kita pakai format painter Itu udah langsung teman-teman Nah nanti dia udah langsung Ikut Ini berguna teman-teman Kalau misalkan Cukup berguna Ini ketika teman-teman Kayak mengerjakan tugas akhir ya Ini sangat berguna teman-teman Waktu saya mengerjakan TA Tugas akhir itu sering Pakai kayak gitu Jadi Kita bikin satu format Misalkan untuk teman-teman Menentukan itu ya Bab Kemudian subbab Itu bikin satu aja Kemudian pakai format painter Untuk menerapkan di beberapa Ini ya Nama sub Atau ini ya Bab Ataupun penamaan Tabel Kemudian gambar Itu sangat membantu Ketika kita mengerjakan Tugas akhir Nah itu aja sih Sedikit intermezzo Oke silahkan teman-teman Yang ingin mencobakan Beberapa opsi ini ya Tadi kan kita punya banyak nih Tadi sudah dicobakan Untuk format rupiah Silahkan ada yang mau mencoba Function button score Hello spinner From entry nama Silahkan saya beri kesempatan Ke teman-teman ya Untuk mempresentasikan hasilnya Hasil percobaannya Silahkan Bagi yang mau mencoba Gimana teman-teman Yang lainnya Dicoba dulu Sudah ada tutorialnya ya Jadi teman-teman bisa tuh Mencoba step by step nya Bagaimana Bagaimana Anda yang sudah mencoba belum Nanti kalau memang yang kode Itu ikuti aja Dan mungkin nanti teman-teman Bagi yang kesulitan ya Untuk kode itu Kalau tidak salah Sudah saya sertakan ya Kodenya ya Yang ada kodenya itu Di sini mungkin Saya insert screen dulu Sembari menunggu teman-teman Yang mungkin ingin presentasi ya Nanti Saya tunjukkan dulu Mungkin ada beberapa Yang memang dia pakai kode Agak lupa yang nomor berapa Yang ini function itu Ada Tapi nanti teman-teman Bisa menulis juga Tapi kalau tidak salah Saya sertakan juga Khususnya yang di bawah-bawah ini sih Yang spinner Kemudian entry nama Ini biasanya dibuka aja Teman-teman Di sana saya berikan sumbernya ya Jadi kode itu Saya dapatkan dari mana Daripada misalkan Teman-teman takut salah ya Typing Nah ini ya Saya berikan linknya Dunia blogspot dan sebagainya Nah ini bisa dibuka Ini adalah link aslinya ya Dimana Ada kodenya ya Jadi teman-teman Misalkan ya Saya menggeser nih Hello world Nah ini kan Asal kodenya seperti ini Dibandingkan misalkan Saya juga sama teman-teman Ngajar di FIK Di fakultas ilmu komputer itu Sama Ke teman-teman mahasiswa itu Karena kan Saya biasanya sering Kena kelas praktikum teman-teman Untuk mengakomodir Takutnya Molor dan gagal Misalkan ketika praktikum Itu biasanya teman-teman mahasiswa Saya minta untuk copy kodenya aja Yang penting logiknya dapet Nanti caranya itu seperti ini Saya minta copy kode Karena potensi kesalahan typo Itu sangat menimbulkan error Dan itu kadang-kadang kasian ya Teman-teman pusingkan Daripada kadang error Atau hal-hal kecil Misalkan terlewat Huruf atau mungkin tanda Itu bisa menimbulkan error Saya biasanya lebih menginstruksikan Teman-teman mahasiswa Sudah copy kodenya aja Biar lebih cepat Nanti pelan-pelan teman-teman Bisa memahami ya Oh ini caranya seperti ini Nah kayaknya itu untuk Menyingkat waktu ya Kadang saya biasanya Instruksikan seperti itu Ini ada langkah-langkahnya juga Dimana kalau di dalam video tutorial Sudah saya terapkan ya tadi ya Langkah-langkahnya teman-teman Tinggal ikuti Nah ini yang spinner Kemudian yang di sini Yang agak panjang Yang ini ya Yang entry nama Yang entry nama ini perlu hati-hati Karena di sana nanti ada Nama sheet ya Nama sheetnya ini harus Bersesuaian untuk memunculkan Nah di sini diikuti aja Habisnya saya berikan sumbernya Nah ini ada kodenya nanti Biasanya ada beberapa kode Di dalamnya ya Yang harus dimasukkan ya Nah seperti ini teman-teman Ada dim range Nah ini kemarin saya juga Di infokan ya Karena teman-teman juga dari FEB Nggak usah terlalu ini ya Apa namanya Ini banget Menjelaskan kodingannya Banget gitu ya Jadi karena teman-teman kan Tidak di Ini ya Tidak di Apa namanya Tugaskan untuk Program kan ya Yang penting Pakai aja Nggak apa-apa Pakai aja Yang ada Yang penting teman-teman dapat Ini ya Logika jalannya aja Nggak usah logika programmingnya Nggak usah kan Yang penting teman-teman paham Jalannya seperti ini gitu ya Ketika nanti Nggak disesuaikan gitu ya Kalau misalkan Membuat program sederhana gitu Oke Silahkan Bagi teman-teman yang sudah Untuk Mempresentasikan Saya stop share dulu Silahkan Yang lain gimana Sudah mencoba belum Yang lain gimana Saya nggak Buat ini ya Mungkin untuk penilaian Di saya Nanti saya masukkan Yang ininya saja deh Tesnya saja sih Karena saya takutnya Nanti teman-teman Ini ya Agak kesulitan tadi ya Beberapa Karena buktinya memang Belum ada Baru satu Mahasiswa ya Yang mencobakan nih Makanya saya nggak Buat ini ya Saya buat latihan aja deh Nggak saya buat Submission ya Biasanya kalau Teman-teman di FIKA itu Biasanya Saya demokan Tapi mereka saya minta Untuk submit Hasil demonya Gimana gitu Percobaannya gimana gitu Berhubung teman-teman Ada banyak Nanti silahkan ya Yang jadi Poin penilaian saya Di sini aja deh Nanti takutnya Keberatan Bentar Jadi silahkan ya Nanti difokuskan Ke sini deh Di ininya aja Tesnya deh Tesnya aja nanti Nah silahkan Nanti untuk Latihan aja tadi ya Percobaannya Jadi untuk penambahan Skor aja ya Jadi nanti Bagi rakan-rakan yang Sudah presentasi Nanti kan memang Ada tambahan skor Nah itu Silahkan ya Nanti bisa Mengerjakan ini aja Takutnya nanti Agak kesulitan Memang agak sedikit ini sih Lebih rumit yang ini Membutuhkan ini ya Percobaan Silahkan Bagi teman-teman Yang ingin present hasil Berikutnya Untuk beberapa nomor Selanjutnya Silahkan Anda tidak Yang mau present Saya gak usah tunjuk ya Karena memang Kalau di kelas saya Sifatnya suka rela Bagi yang ingin Tambahan poin Bisa mencoba Bagi yang tidak Bagaimana Ada yang mau Nambah poin Atau sudah Sudah menyerah Bagaimana Teman-teman FEB Sudah menyerah Ada nih Ada yang tertantang Silahkan Mbak Monika Seru nih teman-teman Gini ya Biar-biar Teman-teman FEB Rasa FIKA Ada programming Programmingnya Silahkan Teman-teman Dicobakan Mbak Monika Mau mencoba Yang mana Mungkin Karena ada banyak Yang Skor Oke Silahkan Boleh pilih ya Teman-teman ya Kalau sudah Dipresentasikan temannya Silahkan ya Nanti mungkin bisa Berganti yang lain ya Karena ada banyak Ragamnya Itu sama Kayak ini ya Teman-teman ya Anggap aja kayak Buat belajar Tapi sekalian Untuk ini Latihan Dan juga Kalau saya kayak Hiburan ya Karena kan tadi Untuk ini ya Kayak bikin papan skor Itu kan sesuatu Yang menarik Agak ribet Yang nomor 7 Yang harus ada Kodenya Oke Yang skor ini Silahkan Kemudian di edit text Ini button ya Teman-teman Tombol Terus Dikasih ke tangan tuh Tambah X sama Y Biar enggak bingung Oh Iya Bu Iya kan Biar enggak bingung Yang satu Nambah kemana X kan ya Yang satu Nambah ke Y ya Nambah satu Yang satu Y Biar enggak bingung Yang mana gitu Warnanya juga sama Soalnya Ya sip Warnanya beda Boleh Oke Terus Abis itu Klik kanan Resign Resign makro Oke Terus New 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 Udah Mungkin Newnya Copy aja enggak apa-apa Mbak Boleh Dicopy aja Enggak usah Dipetting Nanti tinggal Diganti Selnya aja Barisnya di Baris 5 Kolom 2 B Oke Udah Abis itu Di Save Terus Tambah yang Satu Y Kayaknya Dicopy aja Nah sip Sama ya Simpan dulu Jangan Disimpan Disimpan Terus Dijalan Eh udah ya Ditambah aja Dulu Tinggal diklik aja Udah nambah Kita ini Nggak nambah Satunya coba Tambah Oke 5 Sip dulu 5 Itu bener Nggak 5 Sama 4 4 Value-nya Bener Ritangle Klik 2 Sip 2 Oke Coba Disimpan dulu Udah 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 Jadi Di Run Atau Dipencet Itu sama Diklik Maksudnya Sama ya Nambah juga Jadi boleh D-run Lewat Apa Tadi BBA-nya Atau ditambah Oke Terima kasih Mbak Monica Silahkan ya Nama dan name-nya Bisa dicatatkan Di chat Ini sudah nih teman-teman Mencobakan Papan skor Papan skor Kemudian rupiah Sudah Ada yang mau mencoba Yang lain teman-teman Silahkan Saya masih beri kesempatan Ada yang mau coba lagi Tidak Atau hanya dua Dari tujuh Silahkan Dua dari tujuh Ada yang mau lagi Saya masih beri kesempatan Gimana Yang lain Kesulitan gak Ada kesulitan Silahkan sebenarnya Tinggal diikuti aja Teman-teman tutorialnya Cukup jelas kok Gak ada ininya juga Karena Yang pakai codingan ya Cuman yang di akhir aja sih Yang tadi ya Yang paling Akhir nomor enam Dan tujuh Yang pakai codingan ya Yang spinner sama Entry nama Untuk sampai elo Kayaknya gak terlalu banyak Gak terlalu panjang ya Kode tapi gak terlalu panjang Yang agak panjang Memang ini ya Yang di bawahnya Gak apa-apa sih Pelan-pelan aja teman-teman Nanti silahkan ya Memang di saya Gak jadi penilaan Yang tujuh poin Ini aja Untuk knowledge Atau tambahan Pengetahuan teman-teman aja Nanti misalkan Ada pertanyaan ya Untuk puasnya Silahkan ya Bisa dipelajari ya Caranya Jadi nanti pas Puas bisa lebih cepat gitu ya Untuk mengerjakannya Kalau memang ada ya Soalnya Nanti Oke Ada yang ingin ditanyakan Tidak untuk hari ini Tidak ada masalah ya Jadi nanti silahkan ya Bagi teman-teman Yang belum mencoba Bisa dicobakan ya Untuk pembelajaran hari ini Karena memang sudah Saya masukkan di dalam Tutorialnya Nanti bisa dicobakan ya Bagi teman-teman yang belum Kemudian bagi teman-teman Nanti silahkan ya Mengerjakan Quiznya ya Yang ada tes P15 ya Untuk Apa namanya Kelengkapan penilaian ya Teman-teman ya Silahkan kalau tidak salah Saya beri waktu Sampai 17.30 Apa ya Jadi bisa segera dikerjakan Untuk latihannya ya Tadi ya Ada 1 sampai 7 Bagi yang belum Nanti bisa diteskan aja Teman-teman ya Untuk knowledge Atau pengetahuan Teman-teman saja Oke mungkin sebelum Kita closing Silahkan teman-teman Untuk bisa Ini ya Menyalakan kamera Untuk saya dokumentasikan Bagi yang bisa aja Yang enggak bisa enggak apa-apa Untuk dokumentasi aja Oke Saya tunggu ya Yang ingin join Untuk slide 1 ya Saya hitung mundur nih Teman-teman ya Slide 1 dulu 5 5 4 3 2 1 Oke Sebentar ya Saya simpan dulu Untuk yang Slide 2 Silahkan Bisa bersiap Slide 1 dulu Slide 2 nya Silahkan ya Slide 2 Saya hitung mundur 5 4 3 2 1 Oke Sebentar ya Saya simpan dulu Oke terima kasih banyak ya Teman-teman ya Untuk pembelajaran kita hari ini Apabila ada kekurangan Atau kesalahan kata Dari saya pribadi Saya mohon maaf ya Karena memang sudah sampai Di pertemuan 15 Jadi akhir ya Nanti insya Allah Di pertemuan 16 Nanti teman-teman sudah Akan ujian ya Jadi semoga nanti teman-teman Diberikan yang terbaik ya Bisa mengerjakan ujian Dengan optimal Hasilnya juga diberikan Yang optimal Kemudian terima kasih banyak Atas partisipasi teman-teman Dalam pembelajaran Selama takulah spreadsheet Dan saya Perwakilan ya Tim dosen juga sekalian ya Teman-teman ya Meminta maaf Apabila ada kekurangan ya Atau kesalahan kata Ke teman-teman Selama pembelajaran Saya kira demikian ya Terima kasih banyak Saya tutup ya Kelasnya ya Wabilahitafik wa hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih ya teman-teman ya Terima kasih Tutup ya Kelasnya Terima kasih